Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, kembali menyebut nama-nama yang masuk radar bakal Cawapres yang akan menampingi Ganjar Pranowo. Kali ini nama Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Caimin yang disebutnya. Dan selesai membuka RAKERDA PDIP di Yogyakarta, di gedung DPD PDI Perjuangan, DIY, Puan menyebut Caimin dan Erlangga masuk radar Cawapres Ganjar. Dari dua nama yang disebut, nama Caimin menambah daftar nama bakal Cawapres Ganjar. Karena nama Erlangga sudah pernah disebut saat RAKERDA ke-3 PDIP di Jakarta pekan lalu. Puan menyebut PDIP masih akan berkomunikasi dengan nama-nama yang masuk radar Bacawapres Ganjar. Dari dua saya sebutkan nama-namanya, ada tambahan lainnya. Ya itu bisa Cainin, bisa Erlangga, bisa juga nanti dari NU, dari Muhammadiyah, banyak yang masih bisa kita masukkan. Tapi semuanya punya buah pensi yang kita lihat dulu apakah nantinya nosok atau enggak untuk menjadi Cawapres-nya, Cawapres. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar ini menyebut hingga saat ini belum ada tawaran kepadanya jadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Muhaimin Iskandar juga menyebut masih berkomunikasi dengan Prabowo karena ada tambahan partai yang bergabung dalam koalisi. Merupakan peta koalisi dengan Guru Indra itu? Enggak ada tawaran itu. Enggak ada tawaran. Sudah diajak ketemu bukuan? Saya ketemu sekjen di IPA aja. Katanya nanti mau diajak ketemu mereka. Tapi kalau dicawarin di Cawapres Pak Ganjar itu siap? Belum ada yang nawarin. Apakah ada partai yang akan bergabung lagi? Ada, tapi saya tidak bisa umumkan. Kita umum untuk buku aja.